Saudara-saudara, kita akan membahas tema yang sangat menarik Tapi sebelum membahas, kami minta supaya yang belum subscribe, disubscribe dulu channel ini Tema yang kita bahas adalah 6 Fakta Menarik Kota Fatikan Negara terkecil di dunia yang merdeka sepenuhnya Kota Fatikan disebut juga Stato della Cittadel Vaticano Italia Adalah negara bagian kerjawi Pusat kerja katolik Roma Dan sebuah wilayah di Roma yang terletak di tepi barat sungai Tiber Memutipi Britannia selasa Selasa 7 Februari 2023 Bahasa resmi kota Italia adalah Italiana dan Latin Mereka menggunakan Euro sebagai mata uang Sejak 1929 Ketika Paus mencapai kesepakatan dengan Mussolini Perdana Menteri Italia saat itu Fatikan adalah negara merdeka Wilayah itu juga jadi negara terkecil di dunia Dengan hanya 0,44.000 km persegi 0,44.000 km persegi 0,44.000 km persegi Tembok awat pertengahan dan dari Nisan Membentuk batasnya Kecuali di Tenggara di lapangan Santo Petrus Biasa San Petrus Biasa San Petrus Dari 6 petrus masuk Hanya 3 Yaitu Biasa Arco Dela Kempanya Lengkungan Donceng Di Fasad Patrika San Petrus Dan Biasa masuk ke Museum Dan Galeri Patikan Di Dinding Utara Yang terbuka Masih banyak hal tentang kota Fatikan Berikut 6 fakta menarik kota Fatikan Yang dirangkum Di puternak.com Dan bagian sumber Pada selasa 7.2023 Satu Kediaman Paus Istana Fatikan adalah Kediaman Paus Di tembok kota Tata suci Alat nama yang diberikan Kepada Pemerintahan Kediaman Ketua Ketua Roma Yang dipimpin oleh Paus Sebagai Uskut Roma Dan bagian Otoritas Tersuci Otoritas Tersuci Meluas Keumat Di seluruh dunia Sejak 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 Ia tinggal di kota Fatikan Yang didirikan Sebagai negara merdeka Untuk mengungkapkan Paus Menjalankan Otoritas Universalnya Dua Kedaulatan Dilaksanakan Paus Serang periode Di abad keempat Hingga 1870 Fatikan Memuasai Wilayah Di sekitar Roma Dan berfungsi Sebagai ibu kota Negara Kepausan Pertahun 1929 Kedaulatan Independen Kota Fatikan Diakui oleh Pemerintah Fasis Italia Diperjanji Lateran Kedaulatan Dilaksanakan oleh Paus Para pemilihan Sebagai Kepala Kejik Ketua Kerumah Dia Yang memiliki Kuasa eksekutif Likritatif Dan Yudikatif Mutlak Kota Pertahun 1934 Perombakan Besaran-besaran Jabatan Di Kurira Roma Menghasilkan Pendelegasi Administrasi Rutin Kota Ketua 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 Komisi 5 Kanan Yang ditunjuk Oleh Paus Yang dipimpin Sekretariat Negara Menurut Ketua 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 Para Imam Dan Biar Wati Juga Termasuk Beberapa Ratus Orang Awam Yang terlibat Dalam Pekerjaan Kesekretariatan Rumah Tangga Perdagangan Dan Pelayanan Tiga Tak Ada Pajak Penghasilan Kota Ketua 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 Sistem Telepon Kantar Pos Taman Observarium Astronomi Stasiun Radio Sistem Perbankan Dan Apotek Sendiri Serta Kontingen Garda Swiss Yang bertanggung jawab Atas Keselamatan Pribadi Baus Sejak 1506 Hampir Semua Persediaan Termasuk Makanan Air Listik Dan Gas Semua Harus Diimpor Tidak Ada Pajak Penghasilan Dan Tidak Ada Pembatasan Import Atau Ekspor Tanah Sebagai Tanah Suci Yang Mendapatannya Dari Sumang Sukarela Lebih Dari 1 Miliar Munt Ketorik Roma Disuruh Dunia Tidak Bunga As Investasi Dan Penjualan Perangkau Koin Dl. Publikasi Pengeluaran Perbankan Tidak Dari Lapor Kepada Publikasi Sibir Sibir Muz 50 Wisata Bangunan Kunung Di Baru Tidak Dibatikan Cukup Banyak Atraksi Untuk Membuat Para Turis Tersebut Berkeliling Sambab Hari Dua Tempat Yang Harus Dilihat Itu Masjid Sant Petrus Dan Kapal Sistina Nam Istana Fatikan Berisi Kamar Megah Yang Dihiasi Para Seniman Seniman Terbesar Di zaman Mereka Serta Koleksi Berharga Lebih Dari Solusi Museum Bangunan Yang Paling Mengesankan Adalah Basri Sant Petrus Dibangun Pada Abad Keempat Dan Renafasi Kembali Pada Abad XVI Diri Kendat Semakam Santo Petrus Tempat Itu Merupakan Bangun Kegaman Terbesar Kedua Setelah Basilika Yama Sukro Selain Museum Utama Koleksi Koleksi Museum Secular Art Museum Of Secular Arts Menemukan Dari Katakome Terbesar Kerja 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 Terdapat Koleksi Lebih Dari 800 Karya Seni Lurga Lurga Semuderen Oleh Matisse Dali Moons Dan Revoa Ravel Lima Perpustaka Fatih Berbagai Barang Peninggalan Yang Berharga Membuat Perpustaka Fatih Terkaya Di dunia Perpustaka Memiliki 7000 Inkubunabilabula Yang Dicetak Sebelum Tahun 1901 25 Lima Buku Terus Tangan Awat Pertengahan Dan Lampor Ribu Manuskrip Yang Telah Dikumpulkan Sejak Perpustaka Didik Tahun 19 20 Bukan Hanya Buku Lama Tidak Terhitung Semua Buku Dicetak Sejak Akhir Tahun Akhir Abad XV Di Alas Pantu Jant Meter Yang Dibangun Oleh Dominico Fontana Turis Dapat Mengagum Beberapa Harta Yang Pernah Berharga Seperti Injil Yang Diterangi Tangan Kodeks Alkitab Manuskri Permanen Berkamen Buku Cetakan Awal Dan Gulungan Kuno Dan Papirus Perusahaan Juga Mempunyai Koleksi Koin Dan Medali Kepausen Yang Berkenama Ini Diperluas Enam Punya Koleksi Patung Kuno Terbesar Musim Fatikan Memiliki Koleksi Patung Kuno Terbesar Di Dunia Terutama Kemudian Kota Rumah Dan Sekitarnya Sebagian Besar Tentang Penang Pertengaturan Sistematis Dan Terancang Oleh Paus Klemens 14 Dan Pius 6 Dari Sipu 799 Hingga Sipu 799 Galeri Galeri Ini Mengenang Kekayaan Seperti Itu Potong Potong Megah Dan Sipu Yang Bahkan Daftar Sepotong Panjang Di Salah Agroce Gereja Jangan Lewatkan Sarkofagus Porfiri Merah Dari Putri Konstantinus Konstantia Dan Ibunya Santa Helena Keduanya Dihiasi Dengan Angka Dan Simbol Di Salah Tempat Galeria D. Busti Orisi Lukisan Dining Dunete Oleh Pintu Rikyo Kelompok Lakon Yang Terkenal Sebuah Mahakarya Patung Elastik Oke Sekian Dan Terima 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 kasih.